assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya dapat kabar kalian semoga selalu ya dan juga bahagia selalu semoga dilancarkan rezekian sama Tuhan dan kalau sakit semoga leka sembuh dan selamat yang cukup ya dan bagi yang belum dapat kerjaan semoga cepat dapat kerja ya dan bagi yang belum nikah semoga dikatakan jodohnya oleh Tuhan dan dilancarkan urusannya sampai pelaminan oke jadi kali ini kita bikin lagi yaitu tutorial ya kali ini kita bikin tutorial lagi tapi kali ini kita itu sesuai siapkan ya itu Linux yang dikembangkan oleh orang asli Indonesia ya ini ada dua yaitu Blankon atau Blankon ini ada persi terbaru yang Uluwatu yang ada Blankon ini ada berjumlah persi ya ada Konde ada Ombilin ada Patimura yang saya pakai ini yang persi 11 yaitu Uluwatu di nama environmentnya disebut Manokwari jadi yang di Indonesia banget lah gitu ya kira-kira ini ini ada lagi ya ini namanya igos mungkin saya tahu penjangan apa mungkin Indonesia Garuda OS ya ini dikembangkan oleh lipi Indonesia lembaga penelitian ya yang bagian informatikanya ini yang terakhir versi 12 ya yang 13 14 15 katanya mungkin ada kurang dana untuk mengembangkan mungkin nggak tahu situ kenapa di situsnya dibilang tidak tahu kapan mau rilis lagi jadi kita kali ini coba aja yang igos ini Indonesia Garuda OS lah kira-kira ya kita sebutnya gitu biar mudah teranggap bikin peruang mesinnya dulu nih kalau mau download bikin aja ini igos ini ada itu nah di situsnya ini memang dari lipi ya jadi sini Linux dan juga ya ini untuk diketahui bahwa Indonesia Garuda OS ini ini itu turunan dari Fedora ya mereka turunkan dari Fedora sedangkan dari yang Blankon tadi ini mereka turunnya dari debian nih ada berapa macam ya seperti ini Windows FX ini itu turun dari Ubuntu di yang ini turunan dari debian dan ini turunan dari Fedora di kali ini kita ikuti aja di sini Linux or versinya ini kita untuk melihat saja bagaimana di dalamnya ya apa itu sistem operasinya bagaimana ini seperti biasa untuk membuat pertualan mesin ini ikuti aja langkah tadi bagi yang belum tahu bisa diikuti pelan-pelan untuk membuat pertualan mesin di perolbok kalau bingung ada video saya yang satu lagi di situ saya di channel saya ini itu cara membuat pertualan mesin di pertualan bok ya ini pengaturan Hai Oke ini bagian penyimpanan ini barulah kita masukkan ini melalui idenya ya itu sini klik ini karena saya pernah buat sebelumnya ini ya ini sebuah berkas di hard drive ya kita pilih yang IGN ini IGN live minimad Oke Oke ini kita klik mulai jadi saya lagi ini bikin ya kita lihat di saya buat ini untuk memperlihatkan pada yang lain mungkin banyak sekali perian dari Linux ini bagi yang tidak mau lagi pakai yang OS berbayar dan mau belinya enggak ada uang banyak ini di sini ada ya di sini bisa lihat Hai oke Hai ini itu tadi ada persinya Indonesia kerudahan sentara ya oke 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 namanya IGN Indonesia kerudahan sentara mungkin ya IGN semuanya IGN saya kurang membaca terlalu banyak tapi kira-kira seperti inilah ini dikembangkan dari IP Indonesia ya saya yang karena saya baru klik-klik 6 yang lain itu banyak juga OS yang sudah dikembangkan oleh orang Indonesia sendiri itu dati Linux ada desa OS macam-macam lah yang seperti kerennya itu juga adalah satu-satu lagi yang mungkin untuk analisis seperti kali Linux ada drag OS dan saya belum coba ya saya coba baru yang ringan dulu ini itu IGN Indonesia kerudahan ya terlihat Hai jadi bagi yang belum tahu ini gitu Oke mungkin saja virtualbox ataupun VMware ini adalah aplikasi pembuat virtual machine ya ini bisa dilihat seperti ini ini sudah tampil Igo sentara ya sudah diperlihatkan hari ini semua sistemnya keren ya jadi OSnya langsung memperlihatkan sistemnya lagi yang jadilah jalan masih jalan di sini ya ini Indonesia ada geruda OS bisa ikut sentara 2016 ya ini persisnya ya pastinya mereka rilis tahun 2016 tidak tahu kenapa enggak ada pengembangan lagi mungkin itu internal mereka Hai spiw sekarang ini yang sedang berjalan ini dikit sekali ini seperti sistemnya yang membaca CPU 3% frekuensinya 202,17 gigahert ya muri-muris persen ini ram tadi yang terbikin ya bagi yang bikin bingung ya saya lihat kan bikin di pertolongan sini itu 1024 jadi kalau hitungan dari bit itu di satu giga itu 1024 megabyte eh ya tapi dalam penggunaan tidak selalu mutlak harus 1024 kadang-kadang kurang negara lebih ya jadi yang digunakan sekarang ramnya itu 189 megabyte jadi bagi yang mungkin ada punya laptop notebook yang lama itu ya mungkin dilihat tadi itu cepat sekali terakhir ini untuk didesain di perangkat-perangkat lama ataupun notebook yang ringan yang ramnya tidak besar ya yang saya ini rekam layar ini itu di notebook yang ramnya cuma dua ya notebook pun dua dan prosesornya bukan yang ii berapa ya saya cuma masih yang lama juga enggak ada pga pun tidak ada laringan untuk membuat ini gitu ya ini seperti inilah ya suap nih jaringan itu kosong sentara Oh nih kalau melihat itu bisa ditutup peti kenalkan seperti ini ya kurang lebih begitu nih seperti bati ya ini ini seperti biasa untuk mematikan ya oke ini jamnya tanggal laptop laptop ini jaringan sound ya Kristen ya seperti biasanya dari emulator di Linux selalu bersedia semua emulator ya terminal lah ya seperti cmd bagi di Windows ya eh ini saya coba aja sahan-sahan hai 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 ini dia bawaannya nih Oh namanya di sini kajak aja ya oke sistem seperti ini desktop sistem download ini device-nya ya 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 kurang lebih seperti ini ya Oke more file new tab klik dokumen konser per edit di guna emblem service go and parent help content ya ya seperti saya ringan yang tidak mau berat-berat sebenarnya udah cukup ya ini mereka favor book ya untuk browsernya sistem reference one me system display permajemen keyboard use mouse tips work bencet person Windows administration keyboard emos tender per panel ini bisa kita review aja ya jadi dukunglah pembunaan semua yang ada di Indonesia ini kita harus berbangga sebagai Indonesia ini yalah Linux ataupun OS yang dikembangkan oleh Indonesia yaitu untuk IP ya wear yang saatnya seperti tadi ya ini wear untuk proxy ini sekarang saya perempuan personal point field change time oh oh ini ini ya ya nah bisa ganti tema ya lumenta oh ya mesenarin paper oke lupi 6 setan ini place ya seperti bisa langsung sini ini tesorisnya pluma tdx screenshot grafik map close sections welter network box sound video sound velocity media player tool kajak di parted mat ya kira-kira beginilah tapilan dari OS mesentara ya di bagian berminat memakainya ini ringan cuma 300 700an megabyte ya ini memang didesain untuk komputer-komputer lama yang ringan ya yang RAM-nya tidak besar ya kita coba aja di sini klikkan oke suspend shutdown oke oke sentara egos sentara gm oke berarti ini kira-kira begitulah review dari linux buatan Indonesia dari lipi itu egos egos nusantara ya yang persis 12 yang dirilis tahun 2016 jadi bagi yang mungkin ada pertanyaan kritik saran dan memasukkan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan ada ini di referensi dan untuk menutup saya ucapkan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih